Pedang berbunga dendam jilid 12. Chohen Hang mempunyai kesan baik terhadap si tinggi kurus baju hitam. Oleh karena itu dia tak merasa muak mendengar tawanya yang sinis itu. Lapun tertawa ringan. Dengan gerak laksana daun kering gugur, dia terus melayang turun dari dahan dan dengan tanpa mengeluarkan suara sama sekali dia sudah tegak di tanah. Tering. Ia benturkan kedua pedangnya sehingga menggetarkan ring yang tak berkeputusan, lalu berseru, orang yang nyalinya besar memang hanya kecuali kalian berdua, masih ada Tian San Sam Hao. Tanda seru. Saat itu darah hotik yang menyembur pada muka dan pakaian Tian San Sam Hao sudah kering sehingga pakaiannya yang putih berubah warna menjadi merah. Tetapi wajah mereka tampak pucat. Setelah saling bertukar pandang baru mereka menyahut kiranya. Nona ini dari istana Cheng Te Kiong. Entah dengan Cheng Te, Nona ini pernah apa? Bermula Chohen Hang hendak merahasiakan dirinya. Tetapi setelah mengeluarkan sepasang pedang leng liong kiam, dia heran mengapa orang terus mengenali dirinya. Karena sudah terlanjur dikenal maka tanpa terdeng aling dua lagi ia pun berseru, engkongku. Wajah Tian San Sam Hao makin pucat, seru mereka. Beberapa tahun dulu, kami pernah bertemu dengan Cheng Te, apakah sekarang dia sehat-sehat saja? Sehat tak kurang suatu apa. Tian San Sam Hao merupakan tokoh persilatan yang dihormati orang. Tetapi saat itu sikap mereka serba aneh. Menilik sikapnya, mereka tampaknya tak mau melanjutkan bertempur dengan Chohen Hang. Tetapi karena sudah terlanjur mengeluarkan senjata, kalau bilang tidak jadi bertempur, suka rasanya mulut mengatakan. Maka untuk beberapa saat, mereka kehilangan faham. Pada saat itu Au Yang Tiong Hih menyela. Xiao Li Hiap, ternyata Tian San Sam Hao kenal dengan Cheng Te, ha, ha, orang sendiri hampir saja salah faham. Tak apa, harap Xiao Li Hiap suka menyimpan pedang lagi. Mendengar pernyataan itu cepat-cepat Tian San Sam Hao menggunakan kesempatan, serunya. Au Yang Piao tahu benar. Tolong sampaikan pada Cheng Te, Tian San Sam Hao mengaturkan hormat. Sambil berkata ketiga jago dari Tian San itu terus melesat ke belakang. Karena kepandayaan mereka tinggi maka dalam sekejap saja mereka sudah lenyap dari pandang mata. Sebenarnya Chohen Hang hendak mengejar untuk memaksa mereka menderita malu. Tetapi pada lain kilas yang menimang. Di pesta ulang tahun Hotik, dia sudah banyak menimbulkan kegemparan. Menggantung pilih jiutan Tian Song membuat marah cuan rumah sehingga muntah darah dan menderita luka dalam yang parah. Dan membuat sekalian jago-jago lari ketakutan. Hal itu kiranya sudah cukup untuk mengunjuk kewibawaannya. Jika melakukan pembantaian habis-habisan, kemungkinan kelak orang persilatan tentu segan dan takut bertemu dengan dia. Siapa tahu karena takut dibunuh, mereka akan berusaha untuk melawan dengan care, terang maupun gelap. Hal itu tentu tak menguntungkan baginya. Setelah dipikir-pikir akhirnya ia memutuskan kali ini lebih baik melepaskan ketiga jago Tian Shan itu agar memberi kesan kepada kaum persilatan bahwa kelak mereka supaya menghormat dan takut kepadanya. Chohen Hang tak mengejar melainkan tertawa nyaring. Dia menggunakan tenaga dalam untuk tertawa. Selama di Cheng Te Kiong entah berapa banyak lengyok siantan, obat mujarab, pil dewa, yang dimakannya. Masih ditambah pula dia sering mendapat saluran tenaga murni dari Cheng Te. Dengan demikian tenaga dalamnya memang telah mencapai tataran yang tinggi sekali. Tian Shan Sem Hao yang sudah berada dua li jauhnya, sayup-sayup masih mendengar gelak tawa yang nyaring itu. Mau tidak mau mereka terkejut. Setelah tertawa beberapa saat barulah Chohen Hang berkata, Awe yang tiaw tau, tak apalah, kasihan kepada kedua saudara yang sudah menunggu lama ini. Mendengar Chohen Hang hendak cari dua lagi, Awe yang tionghi segera melesat maju, Sio Lih Yap, izinkan aku mengaturkan sedikit kata. Soal apa? Sastrawan baju biru juga maju kehadapan Chohen Hang dan memberi hormat. Ilmu kepandayan Lih Yap benar-benar seperti malaikat dari langit. Aku yang rendah beruntung sekali hari ini dapat bertemu, benar-benar merupakan peristiwa yang paling mengembirakan dalam kehidupan. Sikap, wajah dan kata-kata si sastrawan yang sopan menarik telah menimbulkan makin besarnya simpati Chohen Hang, betulkah? Siapakah nama besar Anda? Sebelum sastrawan membuka mulut, Awe yang tionghi sudah mendahului, Sio Lih Yap, izinkan aku mengaturkan sedikit kata. Rupanya Chohen Hang tak sabar engkau hendak bicara apa, bilang saja, mengapa harus minta izin segala? Awe yang tionghi juga seorang piaw tau ternama. Mana dia pernah menderita perlakuan begitu dari orang? Awe yang tionghi sebentar merah sebentar pucat mukanya. Namun dia dapat menahan perasaannya dan berkata pula, Sio Lih Yap tahu kahengkah siapa kedua orang itu? Sastrawan baju biru tertawa ringan, ah, rasanya tak perlu Awe yang tionghi tau memperkenalkan biar kami sendiri yang mengatakan. Awe yang tionghi mendengus dan tak bicara lagi. Aku yang rendah orang sihang nama Tungal Jui. Orang persilatan memanggil Tio Long Kun, Tio Long Kun artinya cowok cakep. Chohen Hang hanya tertawa tak bicara apa-apa. Diam-diam dia berpikir, ah, kiranya benar si Tio Long Kun, sungguh tak bernama kosong. Setelah memperkenalkan diri, Hang Jui menunjuk pada kawannya si tinggi kurus berpakaian hitam, memperkenalkan, dan dia adalah sahabat baikku. Dia jarang datang ke Tionggoan. Dia sibuk sebagai pemimpin pulau Heksatu di Laut Taihei, namanya Heksat Sing Im Tiansu. Oh, sudah lama aku mengagumi nama Anda, seru Chohen Hang. Tadi dia bertingkah sombong memang. Supaya menarik perhatian tokoh-tokoh sakti. Makin banyak jago-jago yang berkepandaian tinggi berada di situ, makin baik. Ternyata Heksat Sing Im Tiansu juga ada. Suatu hal yang amat mengembirakan hati Chohen Hang. Im Tiansu juga memberi hormat. Siapakah nama Li Hiap yang mulia? Sambil keliarkan mata, Chohen Hang mengatakan, Aku bernarna Kuhan Beng Cu. Waktu menyebutkan namanya itu sudah tentu Au Yang Tionghi, Hang Jui dan Im Tiansu tidak merasa kaget. Tetapi di luar dugaan ternyata masih ada lain orang lagi yang bersembunyi di atas sebatang pohon yang terpisah 3-4 tombak jauhnya. Orang itu terdiri dari sepasang pria dan wanita. Waktu mendengar nama Kuhan Beng Cu, tubuh mereka menggigil. Kedua orang itu ternyata adalah yang mukanya mengenakan topeng tadi. Setelah bergegas pergi, diam-diam mereka menyelinap balik. Saat itu kebetulan sekalian hadirin yang berebut menyingkir karena melihat Chohen Hang dan Tiansan Sem Hao siap dua bertempur dengan senjata. Dalam kesempatan di mana orang sedang kebuakan hendak menyingkir, kedua orang bertopeng itu segera menyusup dan loncat bersembunyi di atas pohon. Yang wanita rupanya hendak membuka mulut tetapi cepat didekap mulutnya oleh tangan si pria. Keduanya bersembunyi mendekam di atas dahan mereka. Mencurahkan perhatian untuk mengikuti perkembangan di bawah. Telah lama ku dengar bahwa ilmu kepandayan Im Tocu itu luar biasa hebatnya. Sekarang setelah bertemu, aku baru membuktikan kebenarannya. Ah, sungguh beruntung aku dapat bertemu kata Chohen Hong. Im Tiansu tertawa, ah, mana aku berani menerima pujian liat, apa sih namaku itu kalau dibanding dengan kebesaran Cheng Te Kiong? Kalau tak salah kemungkinan Nona baru saja meninggalkan Cheng Te Kiong, bukan tanya Tio Long Kun Hang Jui. Benar maka waktu bertemu dengan para Kojiu sekalian, aku tak kenal, sahut Chohen Hong. Hang Jui tertawa, Nona Kuan, di hadapanmu mana ada apa yang disebut Kojiu dunia persilatan lagi? Sekira Nona tidak menolak, aku hendak memberanikan diri, akan menyediakan diri di bawah perintah cambuk Nona Kuan. Belum pernah Chohen Hong mendengar rangkaian kata-kata yang seindah itu. Kata-kata yang sedap didengar itu, tentu menyentuh hati orang. Mendengar itu Chohen Hong pun menjawab, ah, mana aku berani merepotkan Anda. Aku sudah minta Ouyang Piawtau untuk menemani aku, menerangkan segala seluk-beluk dalam dunia persilatan. Dengan wajah berseri-seri berkatalah Hang Jui. Nona Kuan itu kurang benar. Ouyang Piawtau, seorang tokoh ternama, sudah tentu pengalamannya luas. Tetapi Nona bersama dia mungkin Nona takkan mendapat apa yang Nona inginkan. Sambil berkata, Hang Jui melirik Ouyang Tionghi. Dan Ouyang Tionghi tampak terkejut sekali. Memang waktu mendapatkan Hang Jui dan Im Tiansu masih tetap berada di situ, diam-diam Ouyang Tionghi sudah mengeluh. Dia tahu kedua orang itu manusia-sia yang ganas dan sadis. Kalau Chohen Hang tak hati-hati dan sampai menurut omongan mereka, tentu akan menimbulkan peristiwa yang mengerikan. Ouyang Tionghi segera hendak minta bicara untuk menerangkan siapa sebenarnya kedua orang itu. Tetapi Chohen Hang menolak. Dan sekarang setelah Hang Jui begitu, lalu dia bisa berbuat apa? Si Oli Hiap, hal ini, dengan gugup Ouyang Tionghi segera hendak memberi penjelasan. Tetapi Chohen Hang berwatak membawa kemauannya sendiri. Dan karena telah terbius oleh kata-kata Hang Jui sudah tentu dia tak mau mendengar perkataan lain orang lalu cepat dia menukas, Ouyang Tionghi tahu, itu bukan urusanmu. Silahkan engkau pergi. Aku, aku titik. Tanda petik. Engkau bagaimana seru Chohen Hang dengan wajah gelap? Apakah ingin seperti Tantian Song? Minta digantung? Panji Delapan Raja Wali itu harap engkau menyimpannya baik-baik. Ouyang Tionghi hanya dapat menghela nafas tak berani berkata apa-apa. Dia berputar tubuh terus angkat kaki. Chohen Hang hanya tertawa gelak-gelak lalu melambai ke arah Jik Chi Siansu, murid, engkau kemarilah. Jik Chi segera melangkah menghampiri, Su Chun hendak memberi perintah apa? Chohen Hang tertawa mengekeh, Engkau jalan di muka untuk mencarikan jalan. Jik Chi Siansu terkesiap. Selama hidup sampai setua ini, bilakah dia pernah menjadi petugas yang mencarikan jalan? Sesaat dia tertegun tak dapat bicara. Bagaimana? Apa tidak mau desah Chohen Hang? Adalah demi mempelajari ilmu jari sakti yang membuat hatinya tersengsam sekali, dia terpaksa menurut. Kalau tidak begitu bagaimana seorang tokoh tua yang kedudukan dan kepandainya begitu tinggi seperti dia, sudi menjadi murid dari Chohen Hang? Baik, murid akan melakukan perintah melihat Chohen Hang marah, Jik Chi Siansu Gopoh menjawab. Dia terus berputar tubuh dan melangkah ke muka sembari mulut tak henti-hentinya berteriak, mingir, hayo mingir semua. Tokoh ilmu jari sakti nomor satu di dunia akan lewat. Melihat seorang tokoh hebat seperti Jik Chi Siansu bukan saja mau menjadi murid, pun juga mau menjadi perintis jalan. Chohen Hang gembira sekali dan tertawa gelak-gelak. Setelah itu dia bersiul memanggil kudanya. Begitu dia naik kuda, Im Tiansu dan Hang Jui sejenak saling bertukar pandang lalu sama-sama mengeluarkan ilmu lari cepat. Yang satu di kanan dan satu di kiri, mengawal di samping kuda Chohen Hang. Cepat sekali Chohen Hang dengan ketiga pengawalnya itu berlari, dalam beberapa kejap mereka sudah lenyap dari pandang mata. Setelah mereka pergi, Aoyang Tionghi menghampiri ke pohon tempat Tiansyong digantung. Dia segera menurunkan tubuh tokoh itu dan memberi pertolongan seperlunya. Wajah Tan Tiansyong tampak pucat sekali. Aoyang Tionghi tahu kalau jago itu sedang menderita batin yang hebat. Dia hendak menghiburnya tetapi tak tahu harus memulai dari mana. Maka dia hanya menghela nafas. Setelah ikatan tangan dan kakinya dibuka, Tan Tiansyong pun berdiri. Tanpa bicara apa-apa dia ayunkan langkah. Tiansyong Heng, Bagaimana kalau kita masuk beristirahat di dalam dulu seru Aoyang Tionghi? Tan Tiansyong sejenak berhenti lalu tertawa rawan, Aoyang Piaw tahu, Ku rasa, ku rasa. Tidak. Belum habis dia bicara, tubuhnya terguncang dan huak, mulutnya menyembur darah segar. Tan Tiansyong berwatak berangasan. Adai kata dia mati di tangan musuh, tak nanti dia akan kerutkan dayi karena dicengkam perasaan takut. Tetapi kali ini dia tidak mati melainkan menderita hinaan yang luar. Biasa memalukan. Cuan rumah hotik karena tak berhasil menolong Tan Tiansyong, karena marah juga muntah darah. Apalagi dia yang digantung di hadapan sekian banyak orang persilatan. Bagaimana derita perasaannya sukar dilukiskan. Sebab muntah darah, tubuhnya gemetar keras. Melihat itu Aoyang Tionghi terkejut dan cepat loncat menghampiri, menyanggapi tubuh orang itu, Tian Song Heng, Tian Song Heng. Tepat pada saat itu dari atas pohon besar yang tak berapa jauh dari tempat situ, dua sosok tubuh susul menyusul melayang turun. Saat itu Aoyang Tionghi sedang gugup, dia makin kaget melihat dua sosok tubuh melayang keluar dari atas pohon. Dia berpaling dan melihat yang muncul itu seorang pria dan seorang wanita muda. Kedua orang itu mukanya tertutup topeng. Aoyang Tionghi segera mengenali, lelaki bertopeng itu adalah orang yang menasehati agar Chohen Hang jangan bertindak sewenang-wenang. Dia lega pikirannya. Sebelah tangannya yang memegang ulu punggung Tan Tian Song, merasa kalau sim, meh, jantung, Tan Tian Song makin lemah. Tak mungkin dia seorang dapat menolongnya. Sahabat, lekas kemari. Keadaan piklik jiugawat sekali, cepat dia berseru kepada kedua orang itu. Kedua orang itu dengan cepat lari menghampiri ke muka Tan Tian Song. Yang pria menghela nafas lalu cepat mengambil sebuah botol kecil dari baju ya. Botol yang terbuat dari temikar itu hanya sebesar kepal tangan bayi, putih bersih dan bergambar macam-macam bunga yang indah. Pengetahuan awi yang tonghi memang luas sekali. Begitu melihat botol kecil, dia terkejut, serunya, kalian, kalian dengan pahwa kau mempunyai hubungan apa? Kedua pria dan wanita muda itu tak mau menyaut. Si pria hanya membuka sumbat botol dan menuang keluar sebutir pil warna hijau ke biru-biruan. Hawanya yang harum, menyerbak hidung. Terasa menyegarkan semangat. Aw yang tiowuk higirang sekali, pehoatan serunya gembira. Pehoatan adalah pil buatan dari ketua pehoa kau sendiri. Mengambil seratus macam bunga untuk dijadikan ramuannya. Khasiatnya bukan olah dua. Untuk mendapatkan sebutir pil itu kaum persilatan harus menderita kesukaran yang hebat. Walaupun dengan minum pil mujarab itu, luka Tantian Song takkan serentak semibuh tetapi sekurang. Kurangnya tak sampai bertambah makin parah. Sembuhnya pelahan-lahan. Pria itu lalu memasukkan pil itu ke mulut Tantian Song. Tetapi Tantian Song deliki matuk kepada pria itu dan mengatupkan mulut rata-rata tak mau menelan. Tan Ciam Pua, kata pria bertopeng itu, luka agak parah. Pil ini akan banyak membantumu. Tantian Song sedang marah, ditambah pula dia mendongkol dengan pria itu maka darah mengalir pula dari mulutnya. Dengan tersendat-sendat dia malah memaki-maki, aku, lebih baik mati daripada minum obat milik, loko ai. Saat itu Awuyang Tionghi baru menyadari kalau dia terburu nafsu bergembira. Tantian Song mempunyai dendam dengan ketua pehoa kau keduanya saling bermusuhan. Menilik sifat Tantian Song, walaupun jiwanya terancam bahaya tetapi dia tentu tak mau menerima pertolongan dari pehoa kau. Awuyang Tionghi hendak memberi nasihat. Tetapi setelah selesai berkata, Tantian Song rupanya sudah kehabisan nafas. Wajahnya pelahan-lahan berubah warnanya. Sepasang matu, terbalik. Lebih kurang sepeminuman teh lamanya, kerongkongannya mengeluarkan bunyi bergemerutuk dan setelah itu putuslah jiwanya. Awuyang Tionghi menghela nafas panjang. Dia hati-hati meletakkan tubuh Tantian Song lalu berkata, dunia persilatan segera akan dilanda malapetaka. Dalam mengucapkan kata-kata nadanya amat mengharukan sekali. Hal itu dapat dimaklumi. Karena walaupun belum lama bergaul dengan Cho Hen Hang tetapi dia tahu bagaimana pribadi nona itu. Dengan memiliki kepandaian yang begitu sakti, Cho Hen Hang akan merupakan naga betina yang dapat menjungkir balikan langit dengan bumi. Dia merasa mulai detik itu, siapa yang tunduk pada Cho Hen Hang tentu selamat, yang berani menentang tentu mati. Bagi kadis itu tidak ada nalar dan kompromi lagi. Rawe dua rantas, malang dua putung. Pria bertopeng itu juga menghela nafas. Awuyang Tionghi tahu, aku hendak mohon tanya. Soal apa? Cheng Tekong itu sebenarnya terletak di mana? Dengan pengetahuan dan pengalaman Awuyang Tionghi yang luas, tentulah mengetahuinya. Sama sekali Awuyang Tionghi tidak menyangka kalau pria itu akan melontarkan pertanyaan begitu. Istana Cheng Tekiong berada di mana? Benar-benar merupakan hal yang misterius dalam dunia persilatan. Dulu pernah ada orang yang hendak mencari Istana Cheng Tekiong itu walau orang hendak mencari Cheng Te secara diam-diam, itu masih tak apa. Tetapi jika dia berani menyatakan hal itu secara terang-terangan tentu tak berapa lama dia akan mati. Demikian pun nasib yang dialami orang itu. Maka lama-kelamaan tak ada lagi orang yang berani menyebut-nyebut nama Cheng Tekiong. Apalagi mengatakan hendak mencari tempat itu. Itulah sebabnya maka Awuyang Tionghi terkejut sekali mendengar pertanyaan pria bertopeng itu. Sejenak terbeliak dia gopoh menjawab, soal itu, aku tak tahu. Dan lagi lebih baik Anda jangan bertanya kepada orang. Pria itu gelengkan kepala, tidak, Awuyang Piau tahu. Apa yang telah terjadi tadi, engkau juga menyaksikan. Sejak detik ini, apakah dunia persilatan akan dapat mengenyam hari dua yang tenang lagi? Awuyang Tionghi sendiri meskipun belum pernah kesalahan pada Chohen Hang dan lagi masih memperoleh sebuah panjipa tengki itu berarti, malah petaka apa saja yang akan terjadi dalam dunia persilatan, semuanya tiada sangkut-paut dengan dirinya. Tetapi dia seorang ksatria yang berbudi. Jika kawan persilatan menderita bencana, dia pun merasa sedih. Maka ketika mendengar ucapan orang bertopeng itu, dia pun tak dapat bicara apa-apa. Setelah sesaat termangu, baru dia dapat berkata, atau, atau mungkinkah memang harus terjadi malah petaka itu? Orang bertopeng berbisik, Awuyang Piau tahu terus terangku katakan kepadamu. Kalau saja kita tahu Cheng Tekyong itu berada di mana, bencana dari dunia persilatan tentu dapat dilenyapkan. Mengapa begitu? Sepasang pria wanita bertopeng saling bertukar pandang. Berkata pria yang bertopeng, liku-liku persoalan itu, sukar diterangkan. Dan lagi memang tak boleh dikatakan kepada orang luar. Ringkasnya, kalau musuh sampai tahu asal-usul kami, kami pasti mati. Sebagai seorang persilatan yang banyak makan asam garam dunia persilatan. Awuyang Tionghi mendapatkan bahwa kedua orang itu memang bicara dengan serius dan bahwa memang mereka sukar untuk mengatakan secara terus terang. Maka walaupun hati kepingin, tetapi dia dapat menahan diri untuk tidak mendesak lebih lanjut. Awuyang Tionghi hanya tertawa ringan, jika Anda berdua ingin tahu di mana letak istana Cheng Tekyong itu, maaf, aku benar-benar tak tahu. Dengan pengalaman Awuyang Piawtau begitu luas, masa sedikit keterangan saja tak dapat memberi tahu desak pria bertopeng. Awuyang Tionghi kerutkan sepasang alis dia mondar-mandir sambil menggendong kedua tangan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba dia berteriak, Hai benar, menang ada sedikit jejaknya tetapi aku tak tahu pasti apakah akan dapat menemukan tempat istana itu. Silahkan bilang, Awuyang Piawtau cepat si pria bertopeng mendesak. Beberapa tahun yang lalu, kata Awuyang Tionghi, Ketika aku lewat di celam, aku menyusur jalan besar untuk berkunjung pada Taisan Sin Tupo Seng Tai Hiap. Di rumahnya aku bertemu dengan seorang Koji Uya itu salah seorang Tiang Lo, sesepuh, dari perkumpulan P.I.K.U.D.L. Kiyangseh. Dia meninggalkan perkumpulannya dan berkelana beberapa waktu di dunia persilatan, ialah Tok Ih Kisu, pertapa baju beracun, sengkun yang nyentrik perangainya. Ternyata pria bertopeng itu juga banyak sekali pengetahuannya tentang tokoh-tokoh dunia persilatan, mendengar nama Tok Ih Kisu Sengkun, dia terkejut dan berteriak tertahan, Sengkun? Apakah bukan tokoh yang tiba-tiba lenyap tetapi beberapa tahun kemudian muncul sekali lagi di dunia persilatan dan membasmi seluruh warga tiga perguruan di daerah Juan selalu setelah itu menghilang lagi? Benar memang dia, sahut tau yang Tionghi. Kabarnya, kata pria bertopeng, karena ketiga partai persilatan itu tak dapat melaksanakan permintaan Ceng Te Kiong. Jika begitu, tentulah Sengkun itu sudah jadi anak buah Ceng Te Kiong, bukan? Benar, awi yang Tionghi mengangguk. Waktu Sengkun muncul lagi untuk yang terakhir kalinya, dunia persilatan memang menduga begitu oleh karena itu ketika bertemu di adil rumah Lim Tai Hiap, aku merasa kikuk sekali itu waktu karena sudah bersahabat baik dengan Lim Tai Hiap maka terus masuk ke dalam rumahnya tanpa permisi lagi. Saat itu kudengar Lim Tai Hiap sedang asik bicara dengan Sengkun. Waktu melihat kedatanganku, mereka menjadi pelengasan. Lalu selanjutnya. Sudah tentu dalam keadaan seperti saat itu, kami bertiga memang tak leluasa untuk bicara. Setelah menutup kejutku dengan tertawa gelak, aku mencari alasan. Mengatakan karena masih ada urusan penting maka aku lantas pamit. Hanya saja, kata Ouyang Tionghi pula, kuatir kalau Sengkum akan berbuat sesuatu yang tak baik terhadap Lim Tai Hiap maka setiba di luar aku kembali lagi secara diam-diam untuk mencuri dengar pembicaraan mereka. Ku dengar Lim Tai Hiap bertanya kepada Sengkum waktu meninggalkan Ceng Tiong apakah terjamin keselamatan jiwa kalian? Waktu itu Sengkun hanya menghela nafas, apa boleh buat terpaksa aku harus sembunyi. Mendengar apa maksud kunjungan Sengkun kepada Lim Tai Hiap itu bukan bermaksud buruk, maka aku tak mau mendengarkan lebih lanjut dan terus pergi. Apakah selanjutnya Ouyang Piaw Tau Tak pernah bertemu dengan Sengkun lagi? Tanya pria bertopeng. Ouyang Tionghi gelengkan kepala, tidak-tidak pernah bertemu lagi. Tetapi pernah beberapa kali bertemu dengan Lim Po Seng Tai Hiap. Setiap kali ku tanyakan diri Sengkun, Lim Tai Hiap selalu mengalihkan kepada lain soal. Sudah tentu aku juga sungkan untuk mendesaknya. Tiba-tiba terdengar wanita muda yang bertopeng menghela nafas, ah, apa gunanya hal itu? Menilik suaranya jelas wanita itu tentu masih muda sekali. Memang tak banyak gunanya, sahut tau yang Tionghi, tetapi beberapa tahun yang lain Sengkun telah meninggalkan Ceng Te Kiong. Dia tentu tahu di mana letak istana itu. Dan Sengkum itu bersahabat baik dengan Lim Po Seng. Kalau kalian bisa mendapat keterangan dari Lim Po Seng tentang tempat itu, bukankah kalian akan memperoleh petunjuk berharga di mana sebenarnya letak istana yang tak ubah seperti hayalan dalam dungeng? Sambil mendengarkan, pria bertopeng mengangguk. Sekalipun tidak gampang untuk bertemu dengan golok sakti Lim Po Seng tetapi paling tidak ada setitik cahaya cerah. Pria bertopeng memberi hormat, terima kasih atas petunjuk awi yang piawutau. Dia lalu mengajak kawannya pergi. Sambil mengantar pandang kepada kedua pria wanita itu diam diamau yang Tionghi berkata seorang diri, kedua orang itu orang pehoakau, entah mereka mempunyai daya apa untuk mencegah banjir darah di dunia persilatan nanti? Sebenarnya dia hendak masuk ke dalam rumah hotik untuk menghiburnya tetapi pada lain saat dia berpikir walaupun peristiwa itu ada sangkut lautnya dengan dis tetapi karena cohenhang itu diayang. Membawa, lebih baik dia tak usah terlibat. Maka setelah menghela nafas, dia terus sayunkan langkah mengejar rombongan kereta barang. Sekarang mari kita ikuti perjalanan sepasang pria wanita itu. Setelah keluar dari kota dan lari sejauh tahun 2010-an li, tibalah mereka di sebuah gunung yang sunyi. Mereka berhenti. Pui To Ako, itu jelas dianya, begitu beristirahat, si wanita terus gopoh berkata. Si pria mengangguk lalu menghela nafas. Pui To Ako, dulu waktu mencuri pedang pusaka Ceng Leng Kiam, dia tentu memalsu jadi aku dan menuju ke Ceng Tekyong. Karena Engkong belum pernah melihat aku, tentu saja sukar untuk memberdakan mana yang tulen dan mana yang palsu. Dalam beberapa tahun ini, dia telah berhasil menerima pelajaran ilmu silat sakti dari Engkong kata si wanita. Pria itu menghela nafas lalu merabah telinganya. Telinganya berhias beberapa bekas luka. Itulah luka dua yang diberikan Chohen Hong dengan tusukan pedang. Tentulah pembaca sudah dapat menebak sendiri siapakah kedua orang bertopeng itu. Benar memang yang pria tak lain adalah putra dari ketua Pahu Ako yaitu Pui Tiok dan yang wanita adalah Kuan Beng Chu. Selama di Pahu Ania, ketua Pahu Ako, Pahu Ako Ako Aki, telah mengembeleng keduanya dengan ilmu silat yang hebat sehingga kini mereka memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Tetapi betapapun sakti kepandayan dari ketua Pahu Ako Ako itu karena sumbernya dari kitab isukeng, maka masih kalah sakti dengan ilmu kepandayan dari Ceng Tekyong. Hal itu disadari oleh Pahu Ako Ako Aki. Maka selama bertahun-tahun ini dia selalu menyembunyikan gerak geriknya, tak mau unjuk pengaruh. Sebenarnya menurut peraturan Pahu Ako, setiap tiga tahun tentu diadakan pesta besar dari seluruh pendekar dua ternama, tetapi sudah dua kali berturut-turut, enam tahun, pesta itu tak pernah diselenggarakan lagi. Selama bertahun-tahun itu Pahu Ako Ako Aki melarang putranya dan Kuan Beng Cu keluar dari Pahu Ania. Tetapi setengah tahun yang lalu, terjadilah musibah di mana secara tak terduga dua Pahu Ako Ako Aki telah menderita cohawe Ejipmo atau peredaran darah yang sesat dalam tubuhnya. Dalam keadaan gawat seperti itu terpaksa Pahu Ako Ako Aki suruh orang untuk memanggil Pui Tiok dan Kuan Beng Cu. Waktu dimasukkan dalam kurungan secara terpisah, Kuan Beng Cu masih seorang gadis cilik tetapi kini dia telah tumbuh menjadi seorang darah yang cantik jelita. Waktu berjumpa, Pui Tiok merasa tak kenal. Setelah menderita cohawe Ejipmo, tubuh Pahu Ako Ako Aki tak dapat berkutik tetapi masih dapat bicara. Dia menyambut kedatangan Pui Tiok dan Kuan Beng Cu dengan hlaan nafas dalam. Tiok Ji dan Nona Beng Cu, katanya rawan, sungguh naas aku telah menderita cohawe Ejipmo. Tetapi hal ini jangan sekali-kali sampai tersiar keluar. Sekali orang luar tahu, orang-orang yang dulu pernah bermusuhan dengan aku, tentu akan berbondong-bondong datang untuk menuntut balas kepadaku. Oleh karena itu urusan kalian, terpaksa secara sederhana saja. Pui Tiok dan Beng Cu tahu bahwa yang dimaksud dengan urusan itu adalah soal pernikahan mereka. Wajah Beng Cu tersipu merah dan menunduk. Sejenak memandang pada Beng Cu, timbulah suatu perasaan aneh dalam hati Pui Tiok, diam-diam dia merasa geli juga. Urusan dunia banyak perubahan yang sukar diduga lebih dulu. Beberapa tahun dulu ketika ayahnya menetapkan bahwa setelah nanti pelajaran mereka selesai dan boleh keluar dari kurungan, dia harus menikah dengan Kuan Beng Cu, Pui Tiok merasa enggan. Bahkan selama dalam pusat latihan itu dia selalu mencari akal bagaimana kelak dapat menolak keputusan ayahnya, tetapi kini setelah melihat Kuan Beng Cu, dia cepat-cepat membuang jauh rencananya itu semua. Dia benar-benar mau menerima keputusan ayahnya itu. Bahkan kalau ayahnya membatalkan, dia akan berkeras meminta supaya pernikahan itu dijadikan. Yah, urusan kami, terlambat beberapa waktu juga tak apa, kata Pui Tiok, toh sekarang belum sampai. Perjanjian waktu yang engkau katakan tetapi yang penting, engkau sendiri telah. Yah, cepat Poholokoai menukas, aku telah menderita Chohawee Jipmo, apa daya? Yah, kata orang ilmu bus yang sinkang dari kalangan agama, sakti sekali. Dapat menembus jalan darah yang terkena Chohawee Jipmo. Bukan saja dapat menyembuhkan pun bahkan dapat menambah tenaganya makin sakti. Cukup, tukas Poholokoai, kalau engkau saja sudah tahu, bagaimana aku tidak lebih tahu. Jika begitu izinkanlah aku bersama Beng Cu menemui Kyuhun Chujian di Fihara Leng Siow Kiong Gunung Butong San. Kalau beliau mau datang kemari, engkau tentu ada harapan. Poholokoai tertawa gelap, jangan engkau berhayal. Aku tak punya hubungan dengan Kyuhun Chin Jin. Dan mereka adalah golongan Cheng Pei. Mereka menganggap kita sebagai golongan dan aliran lain. Percuma saja engkau pergi kalian toh hanya akan menderita hinaan. Sekalipun menerima hinaan, jawab Pui Tio toh tak apa beberapa tahun yang lalu, Fihak Leng Siow Kiong juga pernah mengiring orang untuk menghadiri pesta kita. Aku kenal dengan beberapa orang mereka. Tiada jeleknya kalau ku kesana mencobanya. Poholokoai tertawa aneh, bilang terus terang saja, apakah tujuanmu itu benar-benar hanya untuk kepentinganku? Pui Tio juga tertawa. Yah dalam soal apa saja mana aku dapat mengelabuhi engkau. Memang sebagian untuk kepentinganmu, walaupun kemungkinannya tipis tetapi aku tetap akan mengadu untung. Dan sebagian lagi untuk kepentingan kami berdua. Selama mengasingan diri beberapa tahun ini, kami merasa kesepian sekali. Poholokoai tertawa gelak-gelak. Tetapi pada lain saat wajahnya mengerut serius, kalian ingin pergi ke Tionggoan, sebenarnya boleh dua saja. Memang orang setelah memiliki ilmu silat harus berkelana untuk menambah pengalaman. Tetapi kalian harus ingat beberapa hal. Sukalah ayah memberitahu, Pui Tio gembira. Pertama, jangan sekali-kali mengatakan kepada orang bahwa sekarang aku sedang menderita cohawe Ejipmo. Tentu saja takkan kukatakan. Kedua, kalian tak boleh mengatakan siapa diri kalian. Lebih baik memakai kerudung atau topeng. Dan jangan timbulkan onar di jalanan. Yang penting saja yang dikerjakan, setelah selesai harus cepat-cepat pulang. Ya, kami mengerti ya. Poholokoai menghela nafas, dan terakhir, kepergian kalian ke Tionggoan kali ini, sekalian boleh mendengarkan bagaimana keadaan Chengtekyong. Dalam beberapa tahun ini. Tetapi jangan sampai kentara. Pui Tio dan Kuan Beng Cu saling tukar pandangan dan keduanya serempak mengiakan. Begitulah mereka segera pamit dan tinggalkan Poho Ania. Kini sudah setengah tahun lamanya mereka pergi dari Poho Ania. Sebulan yang lalu mereka tiba di Gunung Butong San tetapi Kiwuhun Toti yang sedang keluar berkelana, entah kapan pulangnya. Apa boleh buat, kedua anak muda itu lalu berkelana tanpa tujuan tertentu. Mana tempat yang ramai, kesanalah mereka pergi. Itulah sebabnya maka mereka juga ikut berkunjung dalam pesta ulang tahun Hotik. Sungguh tak dinyana-nyana di tempat Hotik, mereka telah bertemu dengan musuh lama, Chohen Hong. Sebenarnya karena tak dapat menahan perasaan, Pui Tio terus hendak tampil dan menelanjangi Chohen Hong. Tetapi pada lain saat dia menimang. Kalau Chohen Hong sampai tahu siapa dirinya, tentulah akan membunuhnya. Oleh karena itu dia mengajak Kuan Beng Cu lari. Sekarang mereka beristirahat di sebuah gua dan membicarakan Chohen Hong. Beng Cu, kata Pui Tio, ku rasa lebih baik kita cari istana Chengte Kiong dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada Chengte. Pui Toako, jawab Beng Cu, andai kata kita berhasil mencari Chengte Kiong dan menemui Chengte, tetapi apa manfaatnya? Pui Tio terkesiap, apa maksudmu? Beng Cu menghela nafas telah ku katakan kalau aku tak pernah bertemu Engkong. Dan aku telah kehilangan pedang Cheng Leng Kiam dalam pada itu beberapa tahun yang lalu telah muncul seorang anak perempuan yang mengaku sebagai diriku. Kalau berhadapan dengan Chengte, bukti apakah yang dapat ku berikan bahwa aku ini cucunya? Mendengar itu Pui Tio tertegun. Dia seorang pemuda yang tajam otaknya. Waktu dulu memasuki kediaman Kuan Pek Hang hanya karena ilmu kepandainya kalah usahanya gagal. Tetapi dalam soal keberanian dan kecerdikan, dia memang menonjol sekali. Namun waktu mendengar keterangan Beng Cu dia benar-benar tak berkutik. Menilik kepandainan Choh Hen Hang yang begitu sakti jelas selama berapa tahun ini Chengte sangat sayang kepadanya, tak ada bukti yang meyakinkan, bagaimana mungkin akan meyakinkan Chengte bahwa darah yang selama bertahun-tahun mengaku sebagai cucunya itu ternyata palsu. Karena Pui Tio diam, Beng Cu pun tak punya daya apa-apa lagi. Dia tertawa rawan, Pui Tio aku, kurasa, kurasa kita, lebih baik pulang ke Pek Hoan ya saja. Pui Tio dulengkan kepala, tidak. Kalau kita tidak berjuang keras, kalau kita tak mau tampil, dunia tentu takkan ada orang tahu kalau dia itu palsu. Dengan begitu dia tetap dapat malang melintang menguasai dunia, persilatan. Tetapi, tetapi apa daya kita? Tetap seperti yang ku katakan tadi. Kita menuju Chengte Kiong. Tak peduli engkongmu percaya atau tidak, kita tetap ke sana, walaupun tipis tetapi masih ada harapan. Kalau tidak ke sana, ludaslah seluruh harapan kita. Habis berkata Pui Tio gentakan kaki ke tanah dan bertanya, Beng Cu, bagaimana, kata-kataku itu benar atau tidak? Ya, benar, Beng Cu tertawa pudar. Pui Tio memegang tangan gadis itu erat dua, katanya, engkau adalah cucu perempuan dari Chengte, merupakan keluarga yang paling dekat. Menilik ilmu silat Chengte itu sakti tiada lawan, kurasa dia tentu seorang yang tajam pikirannya tentu dia dapat menimbang dan tak mungkin hanya percaya pada pengakuan setihak saja. Beng Cu mengangguk engkau benar. Mungkin aku yang banyak keraguan. Dalam beberapa tahun ini Pui Tio mendapatkan kuan Beng Cu itu seorang gadis yang lemah lembut dan penurut. Hal itu mungkin karena selama bertahun-tahun dia singkan di Pohonia. Chohen Hang bersama Im Tiansu dan Hang Jui tentu akan menimbulkan huru-hara. Kita tidak boleh ayal, mari lekas-lekas menemui Lim Tai Hiap di celam. Mereka lalu berangkat. Setelah mencapai jarak 2.30 Li, mereka membeli dua ekor kuda yang lebih tegar lalu melanjutkan perjalanan. Pada hari kedua mereka sudah mendengar berita di kalangan orang persilatan tentang peristiwa yang terjadi di kediaman hotik. Memang sudah umum, setiap berita itu kalau sudah tersiar luas tentu akan mendapat tambahan bumbu yang sering berlebih-lebihan. Maka tak heran kalau Chohen Hang digambarkan sebagai pendekar wanita yang tak ada lawannya lagi dalam dunia persilatan. Selama menempuh perjalanan ke Celamau, sepanjang perjalanan mereka mendengar tentang berita mengenai Chohen Hang. Tetapi mereka tidak menyebut nama Chohen Hang, melainkan seorang Li Hiap, pendekar wanita, dari istana Cheng Te Kiong, telah menggantung Tan Tian Song, melukai tuan rumah hotik dan membuat tiga jago kembar dari Taisan melarikan diri. Begitu sok tahu orang-orang yang bercerita itu seolah-olah mereka menyaksikan sendiri. Padahal para tetamu yang melihat kejadian pada waktu itu, tak berani bercerita. Mereka sibuk pulang dan membenahi diri karena takut kalau dua orang dari Cheng Te Kiong akan datang mencari mereka. Tetapi Pui Tiok dan Kuan Beng cu makin banyak mendengar cerita dua tentang Chohen Hang. Gadis dari Cheng Te Kiong itu telah membakar perkampungan marga Choha, tujuh jago keluarga Choha telah dibantai dan dilempar ke dalam api. Setelah itu enam orang murid angkatan kedua dari partai Cheng Xiapei telah dipotong daun telinganya, suruh mereka pulang melapor pada pimpinan Cheng Xiapei bahwa untuk sementara waktu Chohen Hang titip dulu kepala ke enam murudnya itu. Demikian cerita dua tentang sepak terjang Chohen Hang dalam waktu akhir dua ini. Tak heran kalau dalam waktu satu bulan saja, gadis dari Cheng Te Kiong itu telah dapat menggerakkan dunia persilatan sehingga setiap orang persilatan menjadi gemetar. Tetapi kemunculan Chohen Hang itu mendapat sambutan gembira dari kawanan golongan hitam. Selama dalam perjalanannya, Chohen Hang banyak menerima kedatangan pimpinan dan tokoh-tokoh aliran hitam yang datang untuk mengaturkan hormat. Kalau Chohen Hang mau memberi muka kepada mereka maka kedudukan mereka pun akan naik beberapa puluh derajat. Dalam waktu sebulan itu Chohen Hang benar mirip dengan angin puyuh yang mengoncangkan dunia persilatan. Maka orang-orang yang cari muka kepadanya telah mempersembahkan sebuah gelaran yang hebat kepadanya sebagai Swan Hong Sian Chu atau Dewi Angin Puyuh. Ada juga yang hanya menjulukinya sebagai Siau Sian Chu atau Dewi Kecil. Sudah tentu bagi orang-orang yang mempunyai peri kemanusiaan waktu membicarakan Chohen Hang, menjulukinya sebagai Siau Ko Aili atau Siluman Perempuan Kecil. Tetapi baik digelari sebagai Swan Hong Sian Chu atau Siau Sian Chu atau Siau Ko Aili, yang nyata selama ini Chohen Hang memang belum pernah ada yang mampu mengalahkan. Memang, kalau tokoh-tokoh seperti Tiga Jagotian San saja begitu melihat sepasang pedang Leng Liong Kiam terus lari ngiprit, masa ada lain orang yang berani melawannya lagi? Sebulan kemudian Pui Tiok dan Kuan Beng Chu tiba di suatu tempat yang hanya terpisah 6-7 li dari kota Cilem Hu. Keduanya menyadari kalau tak dapat memperlihatkan diri maka selama itu mereka selalu memakai kedok kulit. Selama ini mereka menempuh perjalanan di darat tetapi akhirnya mereka tiba juga di tepi Bengawan Hong Ho. Makin mendekat Bengawan mereka dapatkan pejalan dua dan orang-orang berkuda makin banyak dan makin ramai. Pui Tiok sudah pernah beberapa kali datang ke Celam. Tetapi dulu tak pernah dia melihat keadaan yang seramai itu. Dan ketika mereka tiba di tepi Bengawan mereka melihat di situ telah dibangun sebuah panggung raksasa dari papan kayu. Panggung itu, tak kurang dari tahun 2010-an tombak tingginya, megah dan perkasa sekali. Pui Tiok mencari keterangan kepada orang. Apa yang didapatkannya membuatnya terkesiap? Bahwa di tepi Bengawan Hong Ho, begitu ramai dan dibangun sebuah panggung tinggi, bukan lain adalah untuk menyelenggarakan penyambutan pada Suan Hang Sian Chu, Dewi Angin Puyuh. Yang menyelenggarakan itu adalah 17 perkumpulan persilatan yang bermukim di sepanjang perairan Bengawan Hong Ho. Pui Tiok benar-benar terkejut sekali. Dia tak menyangka kalau Cho Hen Hang juga tiba di daerah Celam Situ. Di sepanjang perairan Bengawan Hong Ho terdapat 17 perkumpulan silat atau pang HWE. Mereka membentuk perserikatan dan mengangkat yang Pisin Mu atau Iblis Sakti lengan panjang Ting Taiging sebagai ketua. Ting Taiging hendak menyelenggarakan penyambutan secara besar-besaran kepada Cho Hen Hang. Dapat dibayangkan betapa ramai dan meriah pesta itu. Pui Tiok mendapat keterangan bahwa pesta besar penyambutan itu akan berlangsung 3 hari lagi. Tetapi pada saat itu ketua dari 17 pang HWE itu sudah datang untuk mengatur segala persiapan yang diperlukan. Setelah mendapat keterangan, Pui Tiok dan Beng Chu menyingkir ke tempat yang agak jauh untuk berunding. Pui Tiok, bagaimana tiadakan kita tanya nona itu? Kita tak perlu takut. Urusan itu tiada sangkut pautnya dengan kita, kata Pui Tiok yang malah tenang-tenang saja dengan adanya berita itu. Bagaimana tidak ada sangkut pautnya? Kalau dia sampai mengetahui kita berada di sini. Tak mungkin, Tukas Pui Tiok, sekarang ini kita akan masuk ke dalam kota, tentu takkan bertemu dia. Coba engkau pikir, 17 pang HWE dari Bengawan Hongho itu sudah begitu banyak sekali jago-jago yang sakti. Masih ditambah pula, setelah mendengar berita itu, dari segenap penjuru orang-orang persilatan sama datang melihat dengan dikelilingi oleh sekian ratus ribu orang, mana dia sempat melihat kita. Beng Cu menghela nafas kecil dan tak bicara apa-apa lagi. Mereka lalu masuk ke dalam kota. Karena Limpo Seng itu seorang pendekar ternama, maka sekali bertanya pada orang, Pui Tiok segera mendapat keterangan tentang tempat tinggalnya. Tetapi setiba di rumah Limpo Seng, keduanya terlongong-longong. Di muka halaman rumah Limpo Seng, tampak berhenti tahun 2020-an kereta besar penuh bermuatan peti. Beberapa puluh bujang sedang memberi petunjuk kepada kusir kereta, kemana kereta harus berjalan. Hal itu menimbulkan kesan bahwa Taisan Sintu Limpo Seng sedang mau boyongan pindah ke lain tempat. Pui Tiok cepat menghampiri dan bertanya kepada seorang yang menurut dandanannya tentu kepala bujang, tolong tanya, apakah Lim Tai Hiap ada? Kepala bujang berpaling. Melihat yang bertanya itu seorang bertopeng, muka kepala bujang serentak berubah, sudah 10 hari yang lalu majikan kami pergi. Pui Tiok terkejut, dia sudah pergi? Kemanakah perginya? Apa aku boleh tahu? Pui Tiok merasa bahwa Limpo Seng itu satu-duanya pijakan di mana dia nanti dapat melakukan penyelidikan. Selain itu tiada lain jalan lagi untuk mencari jejak tempat istana Ceng Tekyong. Kepala bujang menyurut mundur selangkah. Dan serentak berpuluh bujang berhamburan mengepung. Kepala bujang berkata, kami tak tahu. Perusahaan pengantar barang Jit Kian Piao Kiok dari majikan sudah tutup dan sejak itu majikan kami tak mau muncul ke dunia persilatan lagi. Mengapa Pui Tiok terkejut? Kepala bujang itu meneliti pandang kepada Pui Tiok lalu bertanya, engkau memang sungguh tak tahu atau hanya berpura-pura tak tahu? Mengapa harus berpura-pura? Aku memang sungguh-sungguh tak tahu. Harap Anda memberitahu. Ku rasa engkau tentu bukan anak buah dari Cap Jit, 17, Pang Hwe. Tak apa, akan ku beritahukan. Kepadamu, kata kepala bujang itu, memang sudah lama majikan kami mempunyai ganjilan dengan orang-orang dari Cap Jit Pang. Waktu itu disebabkan karena majikan kami menjadi kepala dari kantor Jit Kian Piao Kiok di Kota Celam. Sekarang Cap Jit Pang, dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, kiranya tak perlu ku katakan engkau seharusnya sudah tahu. Memang Pui Tiok sudah tahu hal itu. Karena mempunyai ganjilan dengan perserikatan Cap Jit Pang maka setelah Ting Tai Ging mengundang Suan Hang Sian Su, Lim Po Seng merasa akan terancam maka lebih baik dia lekas-lekas menyingkir saja. Setelah termenung beberapa jenak, Pui Tiok lalu mengajak Dieng Chu pergi. Selama menyusuri beberapa jalan, mereka merasa seperti ada orang yang secara sembunyi dua mengikuti mereka. Waktu berjalan, Pui Tiok bergan dengan tangan dengan Kuan Beng Chu. Tahu kalau ada orang menguntit dari belakang, Pui Tiok lalu memijat agak keras tangan Beng Chu. Rupanya nona itu mengerti isyarat Pui Tiok. Mereka lalu pesatkan langkah berlari cepat. Setelah melintas sebuah jalan, mereka terus lari ke gang ujung lalu ayunkan tubuh loncat ke atas rumah dan mendekam bersembunyi di puncak wuhungan. Tak berapa lama, muncul dua orang yang mengejar. Tiba di mulut jalan, mereka celingukan Kian kemari untuk mencari yang dikejar. Pui Tiok mendongkol sekali. Dia mencopot dua buah genteng lalu berseru, sudah tak perlu jelalatan Kian kemari, kami berada di sini. Kedua orang itu terkejut dan serempak memandang ke atas. Wut, wut. Pui Tiok lemparkan kedua genteng ke muka mereka. Pui Tiok mengira kedua orang itu tentu akan menghindar. Tetapi di luar dugaan, mereka hanya kesima saja, berak, berak, dua buah genteng menimpa muka mereka hingga berlumuran darah. Ternyata ilmu kepandayan kedua orang itu tidak seberapa. Tetapi mulut mereka memang libur. Sekalipun mukanya bocor, mereka masih berani memaki-maki, bangsat Jahanam, menyerang secara gelap, tandanya jagoan anjing. Pendekar dari perkumpulan Cui Leongpang masa takut kepadamu. Sebenarnya Pui Tiok hendak loncat turun untuk memberi hajaran kepada mereka. Tetapi ketika mendengar mereka menyebut jago-jago Cui Leongpang, dia tertegun. Cui Leongpang atau perkumpulan naga air, merupakan salah sebuah anggauta dari perserikatan Cap Jipang. Dengan begitu jelas kalau kedua orang itu tentu ditugaskan Cap Jipang untuk memata-matai gerak-gerik limposeng. Pui Tiok menimang, kalau dia meladeni mereka dan sampai terlibat pertempuran dengan Cap Jipang, Cap Jipang tentu akan meminta bantuan Cohen Hong. Dan kalau Cohen Hong datang, tentu akan tahu siapa dirinya. Pui Tiok menyadari bahayanya kalau sampai Cohen Hong datang dan mengenali dirinya. Maka terpaksa dia urungkan niatnya untuk memberi hajaran kepada anak buah Cui Leongpang itu. Pui Tiok lalu menarik Biyang Chu, loncat turun dari arah belakang sana dan menyusur sebuah gang dan tak lama sudah keluar dari kota sebelah barat. Setelah lari sampai 3.40 ii, mereka lalu masuk ke dalam sebuah hutan yang lebat. Tetapi begitu masuk ke dalam hutan, mereka segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cepat mereka berhenti. Yang dirasakan tak wajar oleh Pui Tiok adalah keadaan hutan yang begitu sunyi senyap sekali. Suatu keadaan yang menandakan kalau di dalam hutan tentu terjadi suatu yang tidak wajar. Ternyata naluri Pui Tiok memang tepat. Baru di adan Beng Chu berhenti, dari sebelah muka segera terdengar suara orang tertawa dingin, Lim Tai Hiap, Cong Pang Chu, ketua, kami sebenarnya bermaksud baik, mengapa Lim Tai Hiap tak mau menerima? Kemudian terdengar suara parau berkata, Heh, heh, pepatah mengatakan pertemuan itu tak ada yang baik. Pesta pun tak ada yang baik. Maka baik menghindar saja. Tolong haturkan ke Cong Pang Chu bahwa orang Si Lim minta maaf dengan ucapan terima kasih. Suara yang seram tadi berseru pula, Lim Tai Hiap, engkau ini sungguh tak tahu atau hanya pura-pura tak tahu. Suara yang parau berseru marah, apa itu sungguh tak tahu dan pura-pura tak tahu. Sampai di situ Pui Tiok dan Beng Chu dengan hati-hati maju mendekati sembari mencurahkan pendengaran. Berkata pula suara seram tadi, Cong Pang Chu kami bukan hanya mengundang Lim Tai Hiap, pun kali ini dalam pesta besar orang gagah akan diundang seorang tamu agung yakni Suan Hang Sian Chu. Andai kata Lim Tai Hiap tak memandang muka Cong Pang Chu, tetapi Masa Lim Tai Hiap juga tak mau memandang muka Suan Hang Sian Chu. Saat itu Pui Tiok dan Beng Chu sudah dekat. Mereka melihat orang yang tengah bicara di sebelah muka itu bertubuh kecil pendek seperti kera. Pakainya berwarna merah darah. Waktu bicara, walaupun suaranya seram tetapi disertai juga gerakan-gerakan kaki dan tangan. Di hadapannya tegak seorang lelaki pertengahan umur, berperawakan kurus sekali. Memakai jubah warna kuning emas, pinggangnya menyelip sebatang tantu yang panjang dan lebar. Selain kedua orang itu masih terdapat lagi tujuh-delapan orang lain yang berkerungun berkeliling di sekitar tempat itu. Melihat itu Pui Tiok terkejut, mereka sedang mengepung Lim Tai Hiap, bisiknya. Lalu bagaimana? Siapakah mereka itu Beng Chu gugup? Pui Tiok menunjuk pada orang yang profilnya seperti kera itu, dia belum pernah kulihat. Tetapi menilik orangnya dia tentu Hwekau, Kera Api, Chiaoyan. Dia adalah Pang Chu dari Cek Chui Pang, anggota perserkatan Cap Jip Pang. Terdengar Lim Tai Hiap berseru tegas, kalau ku bilang tidak pergi, tentu tak pergi. Jangan kalian ribut dua saja di sini. Dalam berkata itu, tangan Lim Po Seng sudah menjamah tangkai goloknya. Dia digelari sebagai Taisan Sinto atau Golok Sakti Gunung Taisan. Sudah tentu dalam ilmu permainan golok, dia mempunyai kelebihan yang istimewa. Hwekau Chiaoyan tertawa dingin, Lim Tai Hiap peribahasa mengatakan, seorang pendekar sukar menghadapi musuh yang berjumlah banyak. Aku diutus Chong Pang Chu untuk menyampaikan undangan kepadamu. Kalau engkau tak mau pergi, terpaksa aku akan turun tangan. Tering. Lim Po Seng getarkan lengan dan golok pusakannya pun sudah siap di tangan. Golok itu sebuah senjata yang termashur, tajamnya bukan alang kepalang. Dulu ketika belum mengangkat nama, secara tak sengaja Lim Po Seng telah menemukan golok itu. Pada waktu itu golok terpendam di dalam sebuah telaga. Entah golok buatan jaman apa. Pada batang golok itu terdapat ukiran huruf kecil dua. Setelah dipelajari dengan teliti oleh Lim Po Seng, ternyata merupakan ilmu permainan golok itu. Tiga tahun lamanya dia menyekap diri dalam lembah gunung itu untuk mempelajari dan berlatih ilmu golok. Karena selama tiga tahun tak pernah muncul, orang mengira dia sudah mati, tetapi tak dinyana-nyana dia muncul lagi dengan membawa senjata golok. Dunia persilatan gempar. Tak sampai setengah tahun saja dia sudah diagungkan orang sebagai seorang jago sakti lalu dia mendirikan kantor pengiriman barang Jitai Piau Kiyok. Pada waktu itu dia baru berumur 25 tahun. Sungguh seorang pendekar muda belia yang gagah perkasa. Sekarang dia sudah berumur 50 tahun. Selama berkecimpung 30 tabun dalam meyakinkan ilmu golok, sudah tentu dia makin sempurna. Dalam pertempuran, tidak sembarang dia mencabut goloknya kalau tidak menghadapi musuh yang tangguh. Oleh karena itu waktu dia mencabut golok, orang-orang yang mengetungnya itu termasuk Hwe Kau Kiyowian, juga menyurut mundur selangkah. Tampak golok limpos yang berkilat-kilat memancar cahaya tajam dan hawa dingin. Dengan sebuah gerak menggetar, sinar golok itu pun tampak menggulung-gulung selingkar demi selingkar. Kemudian dia berseru, kalau mau turun tangan, silahkan. Kera api Kiyowian tidak lagi bersikap garang seperti tadi. Dia tertawa hambar, limtai hiap, siapakah yang tak kenal kalau ilmu permainan golokmu itu menguasai dunia. Baru dia berkata begitu, tiba-tiba dia sudah menerjang maju. Waktu masih berkata-kata tadi dia tak membekal senjata tetapi begitu menyerang ternyata terdengar benturan senjata yang berdering tajam sekali. Ternyata dia sudah memegang sepasang senjata yang aneh bentuknya. Kedua senjatanya itu memang benar-benar luar biasa anehnya. Kemungkinan selain dia tak ada lagi tokoh dalam dunia persilatan yang menggunakan senjata semacam itu. Apakah senjata yang aneh itu, tak lain dan tak bukan adalah dua buah senjata berbentuk dua ekor kera, terbuat daripada baja yang keras. Panjang kera itu hampir setengah meter. Di atas kepalanya diberi sebatang tusuk yang tajam. Dan sepasang matanya seperti dapat bergerak-gerak mengeluarkan bunyi berderuk-deruk. Kera api kyaoyan membuka serangan dengan langsung menusukan ujung tusuk kepada lawan. Sepintas gaya serangan itu seperti gaya menutup jalan darah. Lim puseng tertawa dingin. Golok pusakanya ditarik mundur dengan tiba-tiba. Dalam gerakan tampaknya dia seperti orang yang jari. Di bagian dadanya telah terbuka lubang. Dan pada saat itu sepasang kera besi dari lawan terus menuju ke dadanya. Hanya kurang dari sekejap mata, waktu sepasang senjata kera besi itu sudah hampir menyentuh dadao lim puseng. Dalam keadaan yang menurut pandangan orang tak mungkin dapat dilakukan, ternyata telah ditunjukkan oleh lim puseng. Seret tiba-tiba sinar golok menggembung. Kiau. Yang saat itu yakin kalau serangannya pasti akan mengenai sasaran, diam-diam sudah bersorak dalam hati. Tetapi tiba-tiba memancar sinar golok yang menggelembung seperti bola dengan pancaran cahaya yang menyilaukan matanya, dia sudah mengeluh dalam hati. Tetapi gerakan golok itu luar biasa cepatnya. Pada saat dia merasa akan celaka dan hendak menghindar mundur, tetapi sudah terlambat. Dia rasakan lengannya dingin dan tak kuasa lagi maka menjeritlah dia sekeras-kerasnya. Sebelum gemat teriakan ngeri itu sirap, lim puseng pun sudah mundur tiga langkah dan tegak berdiri laksana karang. Kiau Yan juga berdiri terlongong-longong. Sesaat dalam benaknya dia tak tahu apakah yang telah terjadi pada dirinya saat itu. Sebagai seorang persilatan yang berpengalaman, sudah tentu Kiau Yan tahu apa artinya hal itu. Dia terkejut sekali sampai gemetar keras. Hal sudah jelas dan gamblang. Golok lawan menung pada lengannya dan mengupas bajunya. Tetapi karena ketajaman yang luar biasa dari golok itu maka walaupun terkupas, tapi tetap melekat pada lengannya. Baru setelah itu bajunya itu pun berhamburan jatuh ke tanah. Menurut Nalar, menilik gerakan sinar golok yang begitu dasyat, tentulah tubuhnya Kiau Yan akan terbelah dan tak mungkin lari lolos lagi. Tetapi mengapa saat itu dia masih dapat tegak berdiri dan tak merasa sakit? Bukan sehari dua hari kerak api Kiau Yan berkelana dalam dunia persilatan. Namun dalam saat itu dia benar-benar seperti kehilangan faham dan tak tahu suatu apa. Baru ketika dia merasa sepasang lengannya agak dingin baru mereka mengetahui kalau kedua lengannya masih menjulur maju dalam gaya menusuk. Hal itu dikarenakan pada saat dilanda oleh lingkaran sinar golok limposeng yang begitu mempesonakan, dia sampai terlongong-longong seperti patung dan tak menarik kembali tangannya. Dan setelah ditarik kembali baru dia tahu apa sebabnya lengannya terasa dingin. Ternyata lengan bajunya sebatas siku lengan sampai ke tangan telah terpapas kutung dan berhamburan jatuh ke tanah. Bahwa sampai bulu tangannya juga tercukur kelimis. Kini kedua lengannya menjadi kelimis tak berbulu lagi. Beberapa baris tidak terbaca. Saat itu bukan saja Kiau Yan yang kaget pun 7-8 jago yang ikut mengepung limposeng berubah wajahnya dan tegak terlongong-longong. Limposeng tertawa mengekeh, Kiau Pangcu apakah aku boleh melanjutkan perjalanan? Saat itu baru Kiau Yan gelagapan. Dia mendapat perintah dari Chong Pangcu untuk mengundang Limposeng. Tetapi ternyata Limposeng telah menunjukkan kewibawaan yang mengejutkan. Sekalipun rombongannya berjumlah lebih banyak di antara mereka, dialah yang tertinggi kepandainya. Kalau dia sendiri sudah gagal, bagaimana mungkin yang lain akan bertindak? Menyadari hal itu walaupun dia seorang jago ternama yang bernyali besar tetapi tetap dia tak berani keras kepala lagi. Terima kasih atas kemurahan hati Lim Tai Hiap, serunya seraya mundur. Berputar tubuh dia terus melesat lari. Pada waktu dia melesat pergi, kebetulan melewati Pui Tiok dan Beng Cu yang bersembunyi di sebelah. Tetapi karena ketakutan, Kera Api Kiau Yan tak sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya lagi. Tetapi Pui Tiok dan Beng Cu dapat melihat jelas bagaimana dahi, muka, dan pakaian Kera Api itu basah kuyuk dengan keringat. Karena Kera Api sudah pergi yang lain dua juga tak berani tinggal lagi. Dalam beberapa kejap saja mereka sudah berlalu dari tempat itu. Saat itu baru Lim Poseng menghela nafas. Dan menggerakkan tangan, golok pusakannya menghambur sinar pelangi yang luncur ke udara. Pui Tiok dan Beng Cu tak tahu mengapa tiba-tiba Lim Poseng melemparkan goloknya ke udara. Tiba-tiba tampak golok itu berjungkir balik ujungnya, ujung golok menukik ke bawah dan tering terus masuk ke dalam kerangkanya. Saat itu barulah Pui Tiok dan Beng Cu dapat mengetahui bahwa begitulah Kera Lim Poseng menyimpan kembali golok ke dalam kerangkanya, menilik kera gerakannya yang begitu sempurna, jelaslah kalau dia tentu sudah menguasai benar ilmu permainan golok itu. Melihat Lim Poseng sudah menyimpan golok dan tampaknya hendak meninggalkan tempat itu, Pui Tiok loncat keluar dan berseru, Lim Tai Hiap, harap berhenti sebentar. Saat itu Lim Poseng sudah berputar tubuh tetapi begitu mendengar angin berkesiurnya Pui Tiok muncul, dia pun cepat membalik tubuh ke belakang lagi dan tangannya sudah merabai tangke golok seraya membentak siapa. Ketika melihat yang dihadapinya dua orang laki perempuan yang mengenakan kedok, Lim Poseng mengulang membentaknya lagi, siapa? Lim Tai Hiap, kata Pui Tiok, kami tiada hubungan apa-apa dengan Cap Jipang dari Hong Ho. Kami hanya mendapat keterangan dari Ouyang Piawutau. Tentang seseorang. Orang itulah yang hendak kami tanyakan kepada Lim Tai Hiap. Siapa dengus Lim Poseng? Tokih Kisu Sengkun, sahup Pui Tiok mendengar itu serintak tergetarlah hati Lim Poseng. Peristiwa itu hanya Ouyang Piawutau sendiri yang tahu. Maka dia pun tak meragukan kalau kedua orang bertopeng yang dihadapinya itu tentulah sungguh-sungguh mendapat keterangan dari Ouyang Tionghi. Tetapi karena Sengkun itu pernah menjadi anak buah Ceng Te Kiong dan saat ini dunia persilatan sedang heboh menyambut kedatangan seorang Suan Hang Sian Chu dari istana Ceng Te Kiong. Mau tak mau Lim Poseng terkejut juga menenima pernyataan dari Pui Tiok. Setelah berdiam sampai beberapa saat baru dia berkata, Benar, beberapa tahun yang lalu, memang pernah bertemu satu kali dengan dia. Tetapi sejak itu, dia mati atau masih hidup? Sukar diketahui jejaknya. Aku tak tahu. Jawaban Lim Poseng itu memang sudah diduga lebih dulu oleh Pui Tiok. Apakah jawaban itu benar atau palsu hanya Lim Poseng seorang yang tahu? Pui Tiok menghela nafas. Kalau begitu, apakah Lim Tai Hiap tahu di manakah sebenarnya letak istana Ceng Te Kiong itu? Pertanyaan itu menyebabkan Lim Poseng terbeliak kaget. Namun dia paksakan tertawa, katanya, Pertanyaan Anda ini, mungkin di kolong jaga tak ada orang yang mampu menjawab. Pui Tiok dan Beng Cu saling berpandangan. Dengan susah payah mereka mencari Lim Poseng tetapi setelah secara kebetulan bertemu, ternyata tak mendapat hasil apa-apa. Betapa tidak membuat orang tertawa kecewa. Kalau ada tak ada lain soal lagi, aku akan melanjutkan perjalanan, kata Lim Poseng. Dia terus berputar diri. Tetapi pada saat itu juga terdengar suara orang berteriak, Lim Tai Hiap, harap jangan tergesa-gesa pergi dulu. Tunggulah aku. Teriakan itu dari jauh makin dekat dan datangnya cepat bukan main. Begitu ucapan selesai, orangnya pun tiba. Pendatang itu bertubuh kurus tinggi, memakai jubah dan tangannya mencekal sebatang kipas. Kalau saja kedatangannya itu tidak dengan gerak yang begitu cepat seperti angin meniup, orang tentu mengira dia seorang sastrawan tidak terurus. Melihat orang itu, wajah Lim Poseng tampak berubah, Anda kah ini? Kiyoyan sudah mau pergi, tentunya Anda maklum isi hatiku. Perlu apa mau merintangi? Mendengar kata-kata itu hati Pui Tiok dan Beng Cu tergetar. Dan kata-kata itu jelas dapat mereka ketahui bahwa pendatang itu adalah anak buah dari Cap Jipang di sungai Hongho. Dan kalau Kiyoyan tadi menderita kekalahan lalu orang ini datang, tentulah kepandainya lebih tinggi dari Kiyoyan. Kiyo Logit memang tidak pandai bicara, sahut orang itu, bukan saja tak dapat mengundang Lim Tai Hiap, pun malah mendapat pelajaran Lim Tai Hiap. Hal itu memang sudah pantas menjadi bagiannya, aku yang rendah memerlukan datang untuk minta maaf. Pada saat dia bicara, kembali muncul tiga orang. Wajah dan bentuk mereka aneh, tubuhnya pendek kecil kancin baju warna coklat menghias baju yang potongannya seperti seorang pendekar. Pinggangnya menyelip sederet golok pendek. Begitu datang, mereka berdiri di samping tak bicara apa-apa. Ah, tak perlu begitu merendah, Lim Posen tertawa dingin. Chong Pangcu sungguh sibuk sekali, kalau tidak tentu akan memerlukan untuk menyambut Tai Hiap. Kata orang itu pula, sekarang beliau pesan aku supaya bersama tiga orang kawan harus dapat mengundang Lim Tai Hiap. Lim Posen memandang ke arah ketiga lelaki pendek berbaju coklat, berkata, mereka adalah. Dengan pertanyaan itu menandakan bahwa walaupun pengalaman dan pengetahuan Lim Posen sangat luas, tetapi rupanya dia belum tahu juga siapa ketiga orang kait itu. Orang tadi tertawa, ketiga sahabat itu, datang dari catamu, di Ceng Hei. Kiranya Li Jem Tai Hiap akan tahu asal usul mereka. Mendengar itu wajah Lim Posen serentak berubah dan berseru sembar, Hang Ilocu. Ya, benar, sahut orang itu, mereka adalah murid dari Hang Ilocu. Segera Lim Posen tahu kalau ketiga orang itu adalah murid dari aliran Siap Hei, yang tergolong tokoh hebat. Mau tak mau ketika mengetahui ketiga jago pendek itu murid dari Hang Ilocu, guru besar baju kuning, tergetar juga hati Lim Posen. Tetapi pada lain kilas, dia malah tertawa cerah karena dia berpikir. Kalau toh dengan suan Hang Sian Chu, Dewi Angin Puyuh, dan istana Ceng Te Kiong saja dia sudah berani membangkang, masa terhadap Hang Ilocu, dia harus takut. Selihai-lihainya Hang Ilocu, masa lebih lihai dari Ceng Te Kiong. Maka tanpa takut dua lagi dia berkata, Nol, kiranya murid dari Hang Ilocu, sudah lama aku mengagumi namanya. Tetapi sekarang aku sudah memutuskan tidak mau pergi, sekalipun Hang Ilocu datang kemari sendiri, aku pun tetap takkan pergi. Orang itu hendak bicara tetapi ketiga lelaki baju coklat itu sudah membentak, jangan berandalan. Lim Posen adalah seorang tai hiap, pendekar besar, pada zaman itu. Namanya sangat menonjol di dunia persilatan. Kapan kah dia pernah didamperat begitu oleh orang? Dengan wajah membesi, dia menegas, silahkan kalian bertiga berkata sekali lagi. Ketiga orang baju coklat itu pantang mundur mereka serempak berseru, beran. Tetapi mereka tak dapat melanjutkan kata-katanya karena secepat kilat Lim Posen sudah gentakan golok puakannya. Tiga buah lingkar sinar golok berpencaran menyerang ketiga orang. Sekali gerak tiga jurus, memang merupakan salah satu jurus terlihai dari ilmu golok Lim Posen. Jurus itu disebut Sam Chai Lian Hoan. Sudah tentu kejut ketiga orang itu bukan alang kepalang mereka tidak sempat melanjutkan kata-katanya lagi terus loncat menghindar. Mereka menghindar secara terpencar tetapi lingkaran golok Lim Posen tetap membengkak besar dan membayangi mereka. Mereka mundur satu tombak ke belakang dan Lim Posen tegak di tempat semula. Tetapi toh mereka seperti dibayangi oleh sinar golok yang menghamburkan hawa dingin. Orang yang dandanannya seperti sastrawan itu adalah seorang pangcu dari Cap Jipang Bengawan Hang Ho. Dia merupakan pembantu utama dari Ting Taiging, ketua Cap Jipang, namanya Tian Piks Yusu. Walaupun belum turun tangan tetapi dari gerakan golok yang dipertunjukkan Lim Posen tadi, dia merasa walaupun berjumlah empat orang tetapi tak mungkin dapat mengundang Lim Posen. Itulah sebabnya maka dia terus bersuit nyaring kumandangnya sampai bergema jauh sekali. Lim Posen memang tak bermaksud terlibat lama di situ. Setelah dapat mengebah ketiga orang itu, dia terus hendak melesat pergi. Tetapi setelah mendengar suitan Tian Piks Yusu yang bergema jauh, tentulah hendak memanggil bala bantuan sudah tentu Lim Posen sendiri tak mau lama dua berada di situ. Dia terus sayunkan tubuh melayang ke samping. Tetapi jurus Sam Chai Lian Hoan yang dimainkan tadi hanya menggertak ketiga lawannya mundur bukan berarti kalau tak berani datang lagi. Maka pada saat tubuh Lim Posen melayang, ketiga orang itu berteriak aneh dan serempak juga enjot kakinya melayang ke atas. Di tengah udara mereka sudah mempersiapkan senjatanya ialah masing-masing membawa sepasang golok pandak, lalu menyerang Lim Posen. Kepandaian diari ketiga orang itu memang hebat juga. Seret, seret, seret. Lim Posen berhasil menghindari enam betang golok yang berhamburan menyerang kepadanya. Kemudian dengan gaya meluncur turun ke bawah, Lim Posen membuat lingkaran besar sinar golok. Begitu mengeluarkan gerakan golok yang begitu hebat ketiga orang yang masih melayang di udara itu berteriak terkejut sehingga si sastrawan Tian Piksyusu juga terbeliat. Selekas turun ke tanah, Lim Posen terus melesat lari. Sesaat itu terdengar beberapa kali suara kain bertebaran jatuh ke tanah. Enam buah benda hitam telah berguguran jatuh dari atas. Dan ketika ketiga orang itu menginjakan kaki ke tanah, mereka tegak terlongong-longong seperti patung.